Nah berikutnya Yang perlu diketahui adalah bilangan prima Bilangan prima itu Bapak Ibu tentu tahu Bilangan prima apa? Bilangan yang Cuma bisa dibagi dirinya sendiri Dan dibagi satu Hanya itu Pasti semua bilangan bisa dibagi satu Dan bilangan yang Bisa dibagi dirinya sendiri Semua bilangan juga bisa dibagi dirinya sendiri Tapi kayak misalnya Sepuluh, sepuluh bisa dibagi satu Sepuluh bisa dibagi sepuluh Tapi sepuluh juga bisa dibagi Bilangan lain Ini yang belakangnya nol tadi Bilangan yang bisa dibagi lima kan Berarti ini adalah bukan prima Ini bukan prima Nah terus Bilangan yang genap 8, 18, 28 Itu bukan bilangan prima Kenapa bisa dibagi dua Kan belakangnya delapan Tadi kalau belakangnya delapan Tadi bilangan bisa dibagi dua Berarti kalau bisa dibagi dua Dia bukan prima Karena kan ada bilangan lain Bisa membagi Jadi ini bukan Terus yang ini pasti bukan juga kan Yang enam Karena enam itu bisa dibagi dua Jadi ini pasti bukan prima Ini bukan prima Yang lima Kenapa? Kenapa? Yang ini Yang lima belas bisa dibagi lima kan? Ini semua bisa dibagi lima Tapi lima adalah apa? Prima Kenapa? Dia kan gak ada bilangan lain Bisa membagi Kalau empat Bisa dibagi dua Nah pasti ini bukan prima Nah kemudian dua Ini Dua ini Yang ini Apa? Bukan Tapi dua itu prima Karena hanya bisa dibagi dua Dan Bagi satu Nah berikutnya Yang bisa dibagi tiga Yang bisa dibagi tiga apa? Jumlahnya harus apa? Dibisa dibagi tiga Nah kita lihat sekarang Sembilan Ini kan Pasti bisa dibagi tiga Gak mungkin Nah sekarang kita lihat Ini jumlahnya dua Ini jumlahnya empat Ini jumlahnya Lapan Ini jumlahnya Sepuluh Nah sekarang kita lihat Ini jumlahnya Tiga Nah ini Enggak Bisa dibagi tiga Ini jumlahnya Lima Ini jumlahnya Sembilan Bisa dibagi tiga Ini jumlahnya Sebelas Ini jumlahnya Empat Ini jumlahnya Enam Nah kemudian Ini jumlahnya Sepuluh Ini Dua belas Ini Lima Ini tujuh Ini sebelas Ini tiga belas Ini enam Terus Terus Lapan Ini dua belas Nah ini Empat belas Ini tujuh Ini sembilan Terus Tiga belas Ini Empat belas Ini Ini empat Ini sepuluh Ini empat belas Ini enam belas Ini sembilan Ini lima belas Terus tujuh belas Terus sepuluh Dua belas Terus enam belas Ini Nah oke Terus bilangan apa lagi Yang 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 satu 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 kan Lima Bukan Ini satu bukan Lima Terus apa lagi yang bukan Ada sekarang Habis dibagi lima Dibagi enam Bagi enam Bagi tujuh Yang bagi tujuh kita lihat Yang dibagi tujuh berarti Tujuh Mana Empat sembilan Empat sembilan Bagi tujuh Terus bagi tujuh lagi mana Tujuh tujuh Bagi tujuh lagi mana Berapa Dibagi tujuh Yang bisa dibagi tujuh lagi Berapa Sembilan Satu Nah Sudah Ada lagi Apa lagi Bagi tujuh sudah Sekarang bagi berapa lagi Sekarang kita analisa satu-satu Dua ini oke Dua tiga lima tujuh Sebelas Tiga belas Tujuh belas Sembilan Sembilan Dua tiga Dua sembilan Tiga satu Tiga tujuh Empat satu Bisa dibagi Enggak Empat tiga Empat tujuh Lima tiga Lima sembilan Enam satu Enam tujuh Tujuh satu Tujuh tiga Tujuh sembilan Lapan tiga Lapan tiga Bisa dibagi enggak Lapan sembilan Sama berapa Sembilan tujuh Nah itu Kita perlu tahu Kenapa Karena ini akan dipakai Banyak di FPB FPB Makanya bilangan prima Dia harus tahu dulu Tapi terutama Yang paling Dia ingat itu Dua tiga lima Tujuh Sebelas Itu aja yang paling Yang paling sering dipakai Yang lain Enggak terlalu sering dipakai Tapi yang Asal dia tahu Dua tiga lima Tujuh sebelas Sudah bagus Terima kasih